Salman Alvarez harus dikeluarkan setelah mereka mengumumkan cilainya atas dasar cadangan dan berpergian dengan tim nasional. Aneh bagaimana memesan cadangannya saat dia terluka. Banyak pemain yang ingin mewakili tim nasional adalah yang pertama. Ayo ulang hijau, tidak ada yang tidak mungkin. Bermainlah dengan semangat, juang, keberanian, kaki, tekat, dan tekat. Kita akan meraih kemenangan. Zelang tim nasional Indonesia versus Arab Saudi selasa 19 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Dolorabong Karno, Jakarta. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap ingin menang. Maunya pasti menang melawan Arab Saudi. Orang hari ini juga maunya menangkan, kata Pak Erick Thohir. Erick Thohir mengajak tim nasional Indonesia untuk memaksimalkan lima laga tersisa. Kita punya tiga lima game lagi, kita posisinya tiga atau empat, ya kita targetkan coba maksimal ucapnya. Tapi kembali itu bukan dari pemain atau pelatih, ini beban dari saya. Saya bertanggung jawab dan saya mohon maaf kalau mengecewakan hasil hari ini, kata Erick Thohir. Ketika ditanya tentang evaluasi terhadap pelatih Sintayong, Erick mengungkapkan semua coach pasti dievaluasi. Tidak hanya coach Sint, barusan saja coach Nochi bisik-bisik izin terbang ke Laos untuk membawa tim nasi putri jadi semua kita operasi, katanya. Target empat besar yang diberikan terhadap tim nasi Indonesia, Erick masih realistis. Masih ada lima pertandingan, jangan patah semangat. Tidak, kita masih ada tiga laga kandang, dari lima kita masih ada tiga kandang, jadi kita masih peluang. Tidak ada yang tidak mungkin, jelas Erick. Tentang Elione, yang kembali tidak masuk dalam dokter tim nasi cadangan, Erick menyerahkan sepenuhnya strategi ini kepada pelatih. Ya, tidak tahu kan itu semua hak pelatih. Kalau saya sebagai ketua PSSI menjadi pelatih yang baik, menyiapkan pemain yang terbaik, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Hasilnya belum maksimal, ya kita coba lagi. Jangan berhenti di tengah jalan, kata Erick. Hasil Pemnas Indonesia versus Jepang 4-0 Jumat 15 November 2024, malam Stadion Damaglo Rabungkarno, laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Tuhur memohon maaf kepada masyarakat Indonesia dengan hasil ini. Saya bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai dengan hari ini. Tentu hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat, tetapi kembali, saya mohon maaf belum selesai tambahnya. Berikut komentar pendukung tim Nas Arab Saudi. Setelah tim mereka sampai di Jakarta dan sudah memulai latihan jelang melawan tim Nas Indonesia pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bungkarno. Salaman Alvarez harus dikeluarkan setelah mereka mengumumkan cilainya atas dasar cadangan dan berpergian dengan tim Nasional. Aneh bagaimana? Memesan cadangannya saat dia terluka. Banyak pemain yang ingin mewakili tim Nasional adalah yang pertama. Ayo ulang hijau, tidak ada yang tidak mungkin. Bermainlah dengan semangat, juang, keberanian, kaki, dekat, dan dekat. Kita akan melayani kemenangan. Insya Allah. Pertandingan Indonesia tidak ada hasil kecuali kemenangan. Jika Tuhan mengizinkan kamu tersandung artinya, lupakan langsung kualifikasi. Ketika ada tempat tim dengan poin yang sama dan semuanya bersaing untuk yang kedua, maka perbedaan gol juga sangat penting. Semoga Allah memberikan kalian kesuksesan pria-pria dan kemenangan dan kesuksesan. Ingat bahwa kalian memiliki slogan termahal dan negara terhebat. Sumpah dilarang mengalahkan sponsor resmi. Tim Indomie. Insya Allah. Kita akan menang dan melos ke piala dunia. Cukup. Langkita 3 poin sudah cukupkan. Indonesia memang tidak seperti itu tim yang kuat. Tapi kita tidak boleh meremehkan lawan dan kesuksesan. Insya Allah. LK berkuasa. Insya Allah menang 7-0. Saudi Arabia 5-0. Indomie. Falcons. Semoga Tuhan memberikan kesuksesan. Semoga Allah memberikan kesuksesan kepada bang. Alhamdulillah ya bang. Walaupun saya nasawi. Dan sebelum dia masuk, saya tidak main. Dan jam ini sangat hormat untuk dia. Sumpah demi Tuhan, aku mengikuti semua pertandingan tim nasional yang aku datangi dan aku risah kapan lagi aku ikut tim nas sambil enjoy nyaman dan yakin kemenangan. Saudara, rasakan slogan yang kamu wakili. Saya merasa bahwa Bali akan mencetak. Bali akan mencetak gol dan memenangkan kita. Walau alam kita penuh dengan orang saudara kapan kamu menang. Lakukan yang terbaik cukup poin yang hilang. Semoga Allah menolongmu dan membantuku. Tiga poin keselamatan pria kembali. Semoga Allah membantu Arab Saudi yang seharusnya diam dan membiarkan orang yang mengganggu kita di mana-mana. Masalah meminta maaf kepada pelatih dan para pemain sudah berakhir. Indonesia bukan tim yang sulit dan itu grup terakhir. Ini adalah skandal dan rencana jika Anda tidak bisa menangkan hasil yang besar. Semoga sukses, Kijai Saudi. Tiga poin termudah yang tidak boleh Anda lewatkan. Semoga sukses, Polkom. Kami semoga sukses dan Insya Allah kami akan bahagia dengan kemenangannya. Berdua, ya berdua. Ya berdua, 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 berdua. Saya Nasrawi dan saya memilih Hilal dan Salem. Saya berharap semua orang akan memilih mereka. Para pemain benua apakah Anda belum pakai? Anda untuk memilih klub terbaik di dunia, tunggu apa lagi? Kami ingin tujuan, kasih inilah orang tuamu. Kami lupa rasanya merayakan kemenangan dan tujuannya kemenangan. RAR, kami mempercayakan elang hijau. Kami kepada Anda yang percayaannya tidak hilang. Dan kami meminta Anda untuk menjaga mereka di rumah mereka dan meninggalkan mereka. Semoga Allah memberi mereka kemenangan dan kemenangan. Ya Allah limpahkanlah kemurahan hatimu kepada mereka. Dengan segala kemenangan dan kemenangan dan kesuksesan. Ya Rabu semesta Alam. Kami semua bersamamu. Hijau hati kami bersamamu. Dan doa kami untukmu. Engkau adalah elang dan ladang. Manjini menempatkan like sepertinya penggemar kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!